3 Menteri Dalam Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah keganjilan mengenai penyaluran bantuan sosial Bansos oleh pemerintah provinsi Pak Pandemi Virus Corona COVID-19 Alasannya, ucap orang yang akrab di Sapa Ani itu, keter batasan dan no mulanya Pemprov DKI Jakarta memberikan bansos kepada 1,1 juta keluarga Itu sudah diterapkan pada pemberian bansos gelombang pertama Namun, untuk gelombang selanjutnya Pemprov DKI ingin pemerintah pusat yang menanggungnya Laporan dari Menko PMK Ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta Mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu Terang Ani dalam rapat virtual bersama Komisi CDPR Rabu 6 per 5 Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat Tambahnya, Menteri Sosial Juliari Batubara juga menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta Tak sesuai dengan kesepakatan awal antara P.E. Merintah pusat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta Lalu ditemukan ada warga penerima bansos kemensos sama dengan penerima bansos DKI Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan Pada saat ratas, rapat terbatas terdahulu Kesepakatan awalnya tidak demikian Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI Kata Juliari dalam rapat kerja Komisi 8 yang disiarkan langsung akun YouTube DPR RI Rabu 6 per 5 Juliari mengatakan awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh PM Prof DKI Jakarta Dia mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data program bantuan sosial Bansos Yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi COVID-19 itu Bansos Sekarang problemnya data Termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data Kata Muhadjir dalam sebuah webinar melalui Zoom Rabu 6 per 4 Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi Misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik menarik ini Cocok-cocok anda tadi Bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur agak tegang Agak saya tegur keras Pak Gubernur Tambahnya, Pemprov DKI Jakarta belum merespons terkait pernyataan ketiga menteri tersebut Meski begitu, Gubernur Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa 98% Bansos tersalurkan dengan baik Dalam waktu yang cukup singkat bisa mendistribusikan 98,4% pada keluarga yang tepat Menurut saya itu suatu langkah yang harus kita apresiasi, karena tidak mudah Hanya 1,6% ini jadi bahan kita untuk mengkoreksi ke depan, kata Anies Jumat Seperlima Kenindonesia.com Jadi bagaimana menurut anda? Terima kasih telah menonton!